Intro My name is Petra I embraced Islam 1 year ago when I was 33 I came from Czech Republic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petra wanita yang berusia 33 tahun Ia lahir di negara Republik Ceko Mengaku memeluhi Islam 1 tahun yang lalu Ketika ia berusia 33 tahun Dan kampung halamannya di Klatno Klatno merupakan kota terbesar dan terdekat ke Praha Kata Petra Petra tidak bisa mengatakan keluarganya religius Karena dulu berada di komunisme dan tanpa dukungan gereja Jadi orang yang ingin beragama mereka mengamalkannya Kebanyakan di rumah dan tidak secara terbuka Di keluarga kami merayakan Natal dan Pasca Tetapi kami tidak tahu Atau saya tidak diberitahu cara berdoa Tidak ada sekolah minggu Karena saya saat itu masih kecil Atau pelajaran agama apapun Di sekolah tidak ada Jadi saya tidak terkena kegiatan keagamaan apapun Kami tidak pergi ke gereja meskipun saat Natal Itu hanyalah pertemuan keluarga Dan saat bahagia juga saat kami bertukar hadiah Pertama kali saya berkenalan dengan orang-orang beragama Dan orang-orang yang berdoa Ketika saya datang ke Uni Emirat Arab pada tahun 2007 Saat bekerja di maskapai penerbangan Jam 1.34 kami lepas landas dengan pesawat Saat melihat teman-teman saya yang duduk di sebelah saya berdoa Entah mereka akan membuat salib dan berdoa Mereka beragama Kristen atau karena maskapai penerbangan Arab Sebelum setiap lepas landas Ada pengarahan doa sebelumnya Mereka mulai melakukan video keselamatan Jadi mendengarkan doa sebelum lepas landas Kami tidak dapat melakukan layanan apapun Dan kami hanya duduk di sana dan menunggu Jadi momen-momen ini yang ingin saya katakan di dalam diri saya Mari kita melakukan penerbangan yang baik dan penerbangan yang aman Dan kembali dengan selamat Jadi saya melakukannya selama 7 tahun Semua ini adalah doa di dalam hati Jadi penerbangan ini aman Biar kita semua selamat Tapi saya tidak tahu maksud dan alasannya Jadi saya melakukannya saja Lalu bersama semua teman Di sekitar saya sebagian diantaranya adalah muslim Jadi saya mulai bertanya dan lebih tertarik Mengapa mereka melakukan hal ini? Mengapa mereka tidak merayakan hari raya lainnya? Melainkan hanya idul fitri saja Dengan mendapatkan jawabannya Perlahan-lahan saya menjadi lebih tertarik pada Islam Hatiku bisa terbuka dan Alhamdulillah Itulah cara saya perlahan melalui belajar Dan membandingkan juga agama lain Bekristian adalah agama terbesar Saya mencoba untuk mengetahui perbedaan antara Kristen dan Islam Bersandar pada apa yang benar dalam Islam Semua menjadi lebih masuk akal Islam mengajarkan semua orang harus tahu Setiap orang harus mengetahui cara berdoa Yang paling berkesan bagi saya adalah Dengan mempelajari perbedaan antara Kristen dan Islam Saya menemukan bahwa agama Kristen terbagi menjadi beberapa kategori Mempunyai aliran yang berbeda-beda Dan Islam tetap benar Yang asli sejak awal dan tidak berubah Kata-kata yang sama, doa yang sama, tindakan yang sama Yang dilakukan bertahun-tahun Yang lalu masih berlaku Dan dengan melakukannya Dengan bertindak Anda memperolehnya langsung hubungan dengan Allah Tidak ada pendeta, tidak ada seorang pun Hanya ada Al-Quran Anda hanya perlu bukunya Anda hanya perlu membaca dan mendidih diri sendiri Dan petunjuknya langsung datang Tentu saja Anda mungkin mempunyai beberapa pertanyaan Anda mungkin memerlukan bantuan Dan imam dari seorang terdekat masjid atau Islamic Center Siap memandu Anda Lebih lanjut jika Anda memiliki pertanyaan Tetapi begitu Anda mempelajarinya Begitu Anda mulai mempraktikannya Kemudian Anda dapat melanjutkan Dan tidak memerlukannya lagi bimbingan Bagaimana melakukannya dengan benar Hanya mungkin sekedar Untuk menyegarkan diri jika Tersesat Tapi Anda tidak membutuhkan seorang pendeta Anda tidak perlu membayar untuk pengampunan Anda hanya berdoa Dan Anda akan diampuni Karena Allah adalah yang maaf maaf Sebelum pindah agama dan tinggal di Uni Emirat Arab Lebih dari 7 tahun Dan berinteraksi dengan masyarakat setempat Dengan teman-teman muslim Saya tidak pernah bertemu orang yang mendorong saya Untuk mengusilam Langkah pertama itu harus datang dari saya sendiri Jadi begitu saya melakukannya Dan saya bertobat Tiba-tiba semua orang tertarik Saya menjadi seorang selebritis Itu sangat lucu Dan menyenangkan bagi orang-orang di tempat kerja Sekarang saya berganti pekerjaan Saya tidak terbang lagi Saya di rumah sakit Itu sangat menyenangkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.